Ya, pemirsa aparat Polsek Pademangan Jakarta Utara meringkus spesialis pencopet dalam angkot. Polisi membuntuti angkot yang ditumpangi pelaku sebelum menangkapnya. Aparat kepolisian Polsek Pademangan Jakarta membuntuti angkot yang ditumpangi pencopet yang sering beraksi di dalam angkot. Di Jalan Ngoran Raya, aparat menghadang angkot dan menangkap pelaku. Saat digeradah, ketugas menemukan sebuah telepon denggam hasil operasi pelaku. Pelaku sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Pademangan karena sudah lima kali mencopet di dalam angkot. Pelaku ini merupakan DPO kami. Ya, masing-masing pelaku punya peran. Pelaku yang pertama si Serahman ini, perannya sebagai pura-pura batuk, pura-pura muntah, nah membuat gaduh di mikrolet, kemudian pelaku satu lagi yang inisial S itu mengambil HP milik salah satu korban. Polisi kini memburu rekan pelaku yang lolos karena turun lebih dulu dari angkot di wilayah Mangga 2. Pelaku dan kawanannya beraksi dengan naik dan turun angkot secara terpisah agar tidak dicurigai korban. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AINews melaporkan.